Apakah bekam itu cocok untuk semua orang? Misalkan bagi orang yang jenis secara rendah atau dari tinggi. Pengalaman yang pernah berbekam malah pingsan. Itu apa yang salah? Memang tidak semua orang bisa dibekam ya. Secara umum itu secara umum ya boleh. Tapi lebih baik di cek dulu misalkan. Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Semoga Allah cukupkan waktunya. Apakah bekam itu cocok untuk semua orang? Misalkan bagi orang yang jenis secara rendah atau dari tinggi. Pengalaman yang pernah berbekam malah pingsan. Itu apa yang salah? Memang tidak semua orang bisa dibekam ya. Secara umum itu secara umum ya boleh. Tapi lebih baik di cek dulu misalkan darahnya, tensinya, tekanan darahnya. Kalau darahnya rendah saran saya jangan dibekam. Atau mungkin dia anemia atau kurang darah. Jangan dibekam juga. Atau penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan keahlian. Skill tertentu. Contoh. Saya pribadi memang di sekitar saya itu banyak teman-teman yang pengalaman mereka jauh lebih banyak dari saya tentang bekam. Contoh mungkin kalau pakai logika saya. Logika saya dengan logika medis maka orang trombositopenia. Orang yang trombositnya turun. Maka itu tidak boleh dibekam. Tapi ternyata kalau tahu titik-titiknya itu bisa dibekam. Emang butuh ilmu untuk itu. Maka cari pembekam-pembekam yang minimal teman-teman. Kalau di Indonesia ini kan organisasinya namanya PBI kan. Perkumpulan Bekam Indonesia. Kita membuat standar-standar untuk melakukan bekam itu dengan baik dan benar. Belum sempurna banget. Tapi minimal itu secara higienitas, secara kebersihan, secara keamanan itu lumayan lah. Jadi itu salah satunya. Jadi PBI. Kebetulan yang ngomong ini ketuanya. Kebetulan. Tahun depan mudah-mudahan lengser. Jadi kenapa bisa pingsan? Ya tadi. Kalau tubuhnya tidak dalam kondisi yang fit memang jangan dibekam. Contoh misalkan lagi capean, lagi darah rendah, lagi anemia, jangan dibekam. Maka sebelum dibekam lebih baik di cek dulu itu semua. Terima kasih telah menonton!